Seru dari Agung Laksanoryak. Ya, dari Partai Golkar memang selalu seru kayak akhir-akhir ini ya. Jadi pemirsa, Agung Laksanoryak terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar dalam Munas ke-9 di Jakarta. Agung mengantongi 147 suara, dari total 294 suara DPD. Nah, ada yang penting juga nih, cinta. Agung menyatakan akan keluar dari Koalisi Merah Putih. Suara-suara yang menandai terpilihnya Agung Laksanoryak sebagai ketua umum Partai Golkar usai berakhirnya pemungutan suara dalam Musyawarah Nasional ke-9 Partai Golkar yang berlangsung di Anco, Jakarta Utara pada Senin Dinihari. Dalam pemungutan suara, Agung Laksanoryak berhasil memperoleh 147 suara sekaligus mengalahkan dua pesaing utamanya yaitu Prio Budi Santoso yang hanya memperoleh 77 suara dan Agus Gumiwang, Kartasasmita dengan 71 suara. Jadi tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal yang sifatnya pemaksaan dan suasana seperti yang Anda saksikan sangat rileks, tidak ada intimidasi. Ini adalah sebuah adegan yang memperlihatkan bahwa partai pun bisa melakukan, melaksanakan praktek-praktek demokrasi yang baik. Agung Laksanoryak menambahkan di bawah kepemimpinannya Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih. Ya, di dalam rekomendasi tadi jelas bahwa Partai Golkar yang sekarang ini yang kami pimpin akan meminta supaya keluar dari KMP, dari Koalisi Merah Putih. Kemenangan Agung Laksano dalam munas tandingan yang diperakarsai Presidium Penyelamat Partai Golkar ini sekaligus menjadikan Partai Golkar memiliki ketua umum kembar. Setelah sebelumnya dalam munas di Nusa Dua Bali, Abu Rizal Bakri terpilih sebagai ketua umum. Isan Sori melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati